Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya sehat selalu ya. Hari ini aku mau masak ikan gurame tin kecap ya. Bahan-bahan yang aku butuhkan, ini aku pakai 1 ekor ikan gurame nih teman-teman nih ya. Yang udah dicuci bersih, itu sisiknya udah dibuang ya. Dan juga udah disayat-sayat seperti ini ya teman-teman ya. Nah disini aku pakai sayur asin, aku pakai batangnya aja ya teman-teman ya. Nih sayur asin nih, kurang lebih disini ada 5-6 batangnya. Batangnya aja yang ujungnya aja gitu loh teman-teman. Nah ini yang udah aku potong-potong seperti ini, nah seperti korek api ya tuh teman-teman. Teman-teman mau lebih panjang potongnya juga boleh ya, bisa disesuaikan selera. Nah disini bumbu yang udah aku campur jadi 1, nih ada kecap nih kecap-kecap nih teman-teman ya. Kecap asin ya, kecap asin aku pakai disini ada 2 sendok makan dan juga disini ada kecap manis ya teman-teman ya. Kecap manis aku pakai 1,5 sendok makan kecap manis ya disini. Dan juga disini ada saus tiram nih teman-teman. Aku pakai 1 sendok teh saus tiram nih disini, udah aku campur jadi 1 disini ya teman-teman ya. Nah disini ada jahe, aku pakai jahe kurang lebih segini nih. Tuh segini ya, nah disini udah dikupas, udah dibersihin, jahenya udah dicuci dan juga udah dipotong-potong seperti ini. Seperti korek api tuh ada yang kecil, ada yang gede ya, sesuai selera aja untuk potongnya juga ya. Nah disini ada 1 batang daun bawang, 1 batang daun bawang nih yang udah aku potong-potong seperti ini tuh teman-teman ya. Nih, ini yang agak hijaunya, ini agak putihnya. Dan juga disini ada bawang putih, aku disini pakai bawang putih. Aku pakai 5 siung bawang putih yang udah aku cincang halus seperti ini. Dan juga disini ada ini nih teman-teman, penyedap rasa ayam ya. Aku pakai suprapat sendok teh, penyedap rasa ayam. Dan juga disini ada lada putih, aku pakai lada putih dikit aja suprapat sendok teh, kurang dikit ya. Dan juga disini ada garam nih ya, kurang lebih ada suprapat sendok teh, kurang lebih ya teman-teman ya. Yang teman-teman takut asin, ini nggak usah dipakai, nggak masalah ya, bisa disesuaikan selera. Nah, pertama-tama kita mau ambil ini, kita aduk jadi satu. Nah, kita mau balurin ke ikannya ini ya. Kita ratakan. Supaya dia ada rasanya gitu. Nah, kita ratakan ya. Nah, lalu kita mau balik ikannya. Lalu, kita masukkan aja semua ke sini. Tuh, seperti ini. Nah, sudah rata. Nah, ini sudah siap kita goreng deh. Nih, kita goreng terlebih dahulu ya, sebelum ditim ya, teman-teman. Seperti ini, oke. Nah, teman-teman, pertama-tama kita mau goreng ikannya ya. Ini minyaknya udah aku nyalakan kompornya. Ini aku pakai minyak agak banyak ya. Tunggu dia hingga panas, baru kita masukkan deh ikannya ya. Nah, teman-teman, ini minyaknya udah mulai panas, kita mau goreng ya, si ikanku ini. Nah, kita goreng ini sehingga dia apa, tetap lakang dari kita balik ya. Kurang lebih aja di situ, teman-teman, ini sehingga kita siram-siram, tapi butuh untuk disiram aja. Karena minyaknya nggak terendam, ini butuh-butuhnya, butuh. Nah, nanti kira-kira sudah bisa dibalik, baru kita balik ya. Satu-satunya kurang lebih satu sampai dua menit, gitu. Nah, ini sudah boleh kita balik ya, teman-teman ya, kita mau balik. Nah, kita goreng lagi ya, kita goreng lagi. Kita tunggu hingga dia seperti ini, baru kita angkat ya. Nah, ini teman-teman seperti ini tuh, sudah oke ya. Ini sudah siap, kita angkat aja, kita mematikan dulu kompornya. Siap, kita angkat dan kita tiriskan ya. Kita tiriskan terlebih dahulu, kita tiriskan dulu ya. Ayo, disiriskan dulu ya. Nah, teman-teman, ini aku pakai minyak yang tadi, ini udah aku kurangin ya minyaknya ya. Kita nyalakan kompornya, kita mau tumis terlebih dahulu bawang putih. Kita masukkan aja. Kita tumis dia hingga harum ya. Nah, ikanku sudah cantik tuh, teman-teman ya tuh. Sudah cantik, sudah siap dipukus ya. Sudah disiapkan kukusannya di sebelah tuh. Tuh, lagi dikit. Panasir gitu airnya ya. Ini jangan sampai gosong ya. Ya, waktunya kalau gosong ya. Agur-agur. Nah, ini udah mulai berubah warna kecaplakan ya. Sudah mulai harum. Kita matikan aja kompornya. Langsung aja mau kita kiriskan. Kiriskan ya. Nah, ini sudah kita kiriskan. Kita nyalakan lagi kompornya. Langsung aja kita masukkan si jahe. Jahe yang kita tumis terlebih dahulu, supaya harum. Yang takut minyak banyak kalau dikurangnya, disesuaikan aja kelerahnya gitu. Nah, ini tuh minyaknya segini. Kita kurangin sebentuk aja. Kita pakai minyaknya dikit aja, teman. Banyak-banyak ya. Nah, ini udah bisa kosong. Aduk-aduk. Kita mau masukkan ini. Di bumbu yang tadi masuk kebusan ya. Kita beri air sedikit di sini. Aduk-aduk. Lalu kita masukkan si jahe. Nah, ini udah bisa aduk-aduk seperti ini. Nah, kita biarkan hingga dia mendidih. Sudah siap kita matikan kompornya ya. Sudah siap kita angkat gitu. Sudah mulai mendidih ya. Yang mau diberi penyedak atau diberi totole di sini, boleh sedikit aja ya. Berasih pak ya. Nah, ini sudah mendidih. Ini udah kita masukkan aja kompornya. Kita mau siramkan deh ke sini. Begitu. Nih, kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Oke, seperti ini nih teman-teman nih. Seperti ini siap kita kukus ya. Nah, teman-teman nih ikanku udah dimasukin ke dalam kukusan ya. Nah, ini ya daun bawang. Ada dua macem. Aku masukin yang ini aja. Tuh, kita masukin yang ini yang hijau. Jangan lupa cuci tangan ya. Aku sudah cuci tangan. Udah bersih-bersih gitu loh. Nah, ini kita tutup. Kita tutup. Lalu kita mau kukus ya. Kita nyalakan apinya. Pakai api besar aja langsung. Sebab ini kan airnya udah mendidih ya. Sudah mendidih. Langsung aja kita kukus kurang lebih 10 menit aja ya. Karena ini udah setengah matang. Udah digoreng gitu teman-teman ikannya ya. Oke, 10 menit aja ya. Nah, teman-teman ini setelah 10 menit kita matikan kompornya. Nah, ini siap. Kita angkat deh tuh. Seperti ini ikanku. Wih, mantap ya. Nah, nanti jangan lupa kita taburi bawang putih. Bawang putih yang tadi sudah kita goreng ya. Nah, ini aku mau keluarin dulu. Oke. Nah, ini dia teman-teman tuh panas. Uh, gurame tim kecapku sudah jadi ya. Wow, mantap nih teman-teman. Nah, ini kita mau beri ini si ini. Tuh yang tadi ya. Si sahan yang tadi. Tuh si apa namanya nih. Daun bawang ya. Daun bawang tuh. Kita beri daun bawang. Lalu kita beri ini. Si bawang putih yang sudah kita goreng tadi. Tuh kita taburi di atasnya. Tuh, seperti ini. Harum banget loh. Mantap loh teman-teman nih. Tuh, mantap banget ya teman-teman menurut aku ya. Teman-teman jangan lupa ya di like, di share, di komen, dan juga di subscribe ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa ditonton loh teman-teman. Teman-teman jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya. Supaya teman-teman mendapatkan video dari aku terus. Oke? Oke dong. Thank you lah. Thank you lah.